Intro Betul di Mandalika sejumlah pembalap masih asyik nikmati liburan dan indahnya ala Mandalika Di beli penonton balapan Pertamina Grand Prix of Indonesia, Indonesian GP 2023 di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok meningkat dibanding tahun lalu. Tahun ini tercatat dihadiri sebanyak 102.929 penonton. Lebih banyak dibanding tahun lalu, sejumlah 102.801 selama 3 hari penyelenggaraan. Hal tersebut dikemukakan oleh Direktur Utama Indonesia Tourist Development Corporation ITDC, Ari Respati di sirkuit Mandalika pada minggu 15 Oktober 2023. Minggatnya jumlah penonton MotoGP tersebut, biakini Ari bisa memberikan dampak ekonomi nasional yang melebihi capaian tahun lalu. Suksesnya terlaksana MotoGP 2023 ini, terlepas dari persiapan yang matang dan kerja keras bersama seluruh pihak. ITDC sendiri bersama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, telah menyiapkan dan melakukan perbaikan, baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan Pertamina Mandalika International Circuit, guna memberikan pengalaman menonton yang terbaik bagi penonton. Pembalap Aprilia Alex Espargaro juga mengungkapkan isi hati kalau ia mencintai Indonesia, usai MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix 2023. Lewat media sosial Instagram pribadi miliknya, Alex membagikan 10 foto dirinya bersama istri, anak, teman, dan rekan satu tim, Maverick Finale, selama berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih, aku mencintaimu Indonesia, sampai jumpa pekan depan MotoGP Australia pada 20 hingga 23 Oktober, tulis Alex di kolom keterangan foto-foto yang dibagikan pada Senin 16 Oktober. Walau berada di Lombok, Indonesia, Alex banyak membagikan aktivitasnya di luar balapan, yang seperti nyaman mendapat sambutan hangat dari masyarakat Indonesia, khususnya warga Lombok. Beberapa pembalap nampaknya juga masih betah di Mandalika untuk menikmati lipuran sebelum menuju seri MotoGP selanjutnya. Alas satunya yaitu rider Moto2, Lukas Tulovi, yang terlihat asyik berselancar di pantai sekitar Mandalika. Yang memanfaatkan momen berlibur ini sebelum menuju seri MotoGP selanjutnya. Kemudian rider Moto2 lainnya yaitu Zonta juga terlihat asyik bermain di pantai Mandalika. Dia juga terlihat asyik berselancar bersama krunya. Kemudian ada Tony Arbolino, dia juga salah satu rider Moto2 yang ingin menghabiskan waktunya di Mandalika. Dalam uggahan Instagram story-nya, dia mencoba membawa kain khas dari Lombok di atas kepala bersama penjual kain tersebut di sampingnya. Dia tampak kesulitan ketika kain tersebut ditaruh di atas kepalanya. Kembalap raih podium kedua MotoGP Mandalika, Maverick Finales, terlihat juga sedang asyik menikmati keindahan bawah laut Indonesia. Dalam uggahan Instagram pribadinya, dia terlihat sedang menyelam di bawah laut Lombok dengan patung melingkar di bawah lautan. Dia juga terlihat bahagia ketika seekor penyu dewasa melintas di hadapannya. Pembalap yang absen di MotoGP Mandalika yaitu Alex Marquez, juga dia terlihat sedang jalan-jalan di bukit sekitar Lombok untuk menikmati indahnya pantai Lombok sambil menunggu matahari terbenam. Dengan wajah sumringah, dia berfoto di atas bukit dengan background pantai dan bukit-bukit sekitar Mandalika. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih telah menonton!